Ciri-ciri teks eksposisi Tujuan tersebut harus jelas dan spesifik agar pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Struktur yang terorganisir teks eksposisi memiliki struktur yang terorganisir dan sistematis. Penulis biasanya menggunakan pendekatan yang logis, seperti penggunaan subjudul, urutan kronologis, atau urutan berdasarkan prioritas. 3. Bahasa yang formal teks eksposisi menggunakan bahasa formal dan akademik. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, tetapi tetap menggunakan istilah-istilah teknis dan akademik yang terkait dengan topik yang dibahas. 4. Pendekatan objektif teks eksposisi biasanya menggunakan pendekatan objektif, artinya tidak terlalu banyak menggunakan pendapat atau emosi pribadi penulis. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau fakta yang akurat dan dapat dipercaya kepada pembaca. 5. Menggunakan fakta dan data teks eksposisi menggunakan fakta dan data untuk mendukung argumen atau pendapat yang disampaikan. Fakta dan data tersebut harus valid dan dapat dipercaya agar pembaca dapat mempercayai informasi yang disampaikan oleh penulis. 6. Menggunakan gaya bahasa yang konsisten teks eksposisi menggunakan gaya bahasa yang konsisten sepanjang teks. Gaya bahasa tersebut meliputi penggunaan tenses, gaya penulisan, serta penggunaan kata dan frasa yang konsisten untuk membantu membentuk kesan yang konsisten dan terstruktur. 7. Menghindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan kata-kata atau frasa yang ambigu atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membingungkan pembaca. 8. Memberikan kesimpulan atau rangkuman teks eksposisi biasanya diakhiri dengan kesimpulan atau rangkuman tentang topik yang dibahas. 9. Kesimpulan tersebut dapat membantu pembaca untuk memahami poin penting dari teks eksposisi. 9. Kata-kata-kata